Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Di pokok bahasan polinomial Yang kali ini materinya adalah Pembagian suku banyak dengan cara bersusun Sebelum kita memasuki Pembahasan pembagian suku banyak Kita mengingat dulu cara Pembagian bilangan real Dengan cara bersusun ke bawah Kita ambil contoh 219 dibagi 5 Jadi jika Pertama kan kita ambil angka di depannya dulu Kedua Karena angka 2 tidak bisa dibagi 5 Kita ambil 2 angka Yaitu 21 kita bagi 5 21 bagi 5 dapat 4 4 kita kalikan dengan 5 20 Letakkan di bawah 21 21 dengan 20 kita kurangkan Hasilnya 1 9 nya ikut turun juga ya 19 19 selanjutnya dibagi lagi dengan 5 3 3 kita kalikan dengan 5 15 Di bawah 19 Kita kurangkan hasilnya 4 4 sudah tidak bisa lagi dibagi 5 Nah Pembagian kita stop sampai disini Nah Artinya ini Kita lihat unsur-unsurnya dulu ya Untuk mengingat Ini 219 itu adalah Yang dibagi 5 adalah Pembagi 43 itu adalah Hasil bagi Lalu 4 ini adalah Sisa dari pembagian Nah jika bentuk ini Kita tuliskan dalam bentuk Angkar 219 dibagi 5 Itu sama dengan 43 Ditambah Sisanya 4 per 5 Jika kedua ruas Kita kalikan dengan 5 Maka bentuknya berubah Jadi Ini penyebutnya hilang Ini penyebutnya hilang Ini dikali dengan 5 Artinya bentuk ini adalah Yang dibagi Sama dengan Pembagi Dikali hasil Ditambah Sisa Selanjutnya kita ke Langsung ke Pembagian Suku banyak Sekarang kita Ambil contoh Yang berderajat 3 Dibagi berderajat 1 Kita Tuliskan yang dibagi Lalu pembaginya Jadi langkah pertama Kita ambil Suku pertama Jadi suku pertama Yang dibagi Dengan pembaginya Ini yang kita bagi pertama Jadi Ek pangkat 3 Dibagi ek Ek pangkat 3 Dibagi ek Hasilnya adalah Ek pangkat 2 Letakkan di atas Lalu kita kalikan Hasilnya ini Kita kalikan Ke Pembaginya Kita kalikan Dengan pembaginya Kita kalikan Hasilnya letakkan Di bawah Sini Jadi ek pangkat 3 Dikurangi Ek pangkat 2 Hasilnya Lalu kita kurangkan Ini habis ya Habis Jadi ini kita kurangkan Ingat hati-hati ini Ini jadi positif ya Jadi hasilnya ini Min 3 ek pangkat 2 Lalu ini turun Turun Nah selanjutnya Ini kita bagi lagi Ambil yang depan saja Min 3 ek pangkat 2 Kita bagi ek Hasilnya Min 3 ek Lalu kita kalikan lagi Dengan Pembaginya Kita kalikan Min 3 ek Dengan pembaginya Hasilnya letakkan Di bawah sini ya Ini jadi hasilnya Min 3 ek warat Plus 3 ek Kita Kurangkan Ini habis Jadi Ini hasilnya 7 ek Dikurangi 4 ek Oke 7 ek Dikurangi 3 ek Itu 4 ek Ini 15 nya turun Lalu kita bagi lagi 4 ek Dengan Dengan ek Kita bagi lagi Hasilnya dalam 4 Positif ya Nah Kita kalikan 4 Dengan pembaginya Ini 4 ek Min 4 Kita letakkan Di bawah ini Lalu kita kurangkan Ini habis Ini hasilnya 15 Dikurangi Min 4 Jadi plus ya Jadi 19 Jadi Ini adalah Hasil bagi Yang ini 19 Adalah Sah Kita ke Contoh berikutnya Masih tetap Yang berderajat 3 Tetapi Pembaginya Yang koefisiennya Bukan 1 ya Caranya sama Ini hanya Peningkatan pengalaman saja Tapi caranya tetap sama Kita ambil Suku yang pertama dulu Jadi 4 ek Pangkat 3 Dibagi 2 ek Jadi 4 bagi 2 2 ek Pangkat 3 Dibagi ek Pangkat 2 Jadi hasilnya adalah 2 ek Pangkat 2 Kita kalikan dengan Pembaginya Ini 4 ek Pangkat 3 Jadinya Kali ini 2 kali 3 6 6 ek Pangkat 2 Kita kurangkan 4 ek Pangkat 3 Ini habis Ini kita kurangkan 8 Dikurangi 6 2 Ek Pangkat 2 Ini yang lainnya turun Lalu kita bagi lagi Dengan Kita ambil dulu 2 ek Pangkat 2 Yang di depan Kita bagi dengan 2 ek Ini 2 bagi 2 1 ya Tinggal ik pangkat 2 Bagi ek Itu ek Plus ya Tandanya Kita kalikan Ek nya dengan 2 ek Plus 3 Ini jadi 2 ek Plus 3 ek Kita tulis Di bawahnya Kita Kurangkan Ini habis Ini Min ek Dikurangi 3 ek Jadi min Ini jadi min Jadi min 4 Ek Min 11 Ini turun Min 11 ya Kita bagi lagi Min 4 ek Dibagi 2 ek Jadi min dengan Plus ya Min ya Min 2 Hasilnya Lalu kita kalikan lagi Dengan Min 2 nya Kita kalikan dengan Pembagi nya Kita tulis disini Min 4 ek Min 6 Kita kurangkan Min 4 ek Ini Min 6 nya Jadi plus ya Jadi min 6 Plus Min 11 Plus 6 Min 5 Nah Ini kan didapat Hasilnya Min 5 nya Adalah Sisa Kita ke Contoh soal Berikutnya Nah ini Pembagi nya Pangkat 2 Pembagi nya Pangkat 2 Caranya sama Nah Jadi kita ambil Sukul pertamanya Dulu Jadi 3 ek Pangkat 3 Kita bagi Pangkat 2 Akhirnya 3 ek Kita kalikan Kita kalikan Ke Pembagi nya 3 ek Kita letakkan Disini Jadi 3 ek Pangkat 3 Ini jadi 9 ek Ini Min 3 ek Ini min 3 ek Pangkat 2 ya Oke Kita kurangkan Ini habis Ini 10 Dikurangi 9 Jadi Supaya Lebih mudah Pangkatnya Dicejajarkan ya Supaya Pengurangan Lebih mudah 9 Eh 10 Kurangi 9 1 Jadi 1 ek E kuadrat Ini Jadi Min 5 ek Ini 3 nya turun Lalu E kuadrat Kita bagi lagi Dengan ek Kuadrat Hasilnya adalah Plus 1 Kita kalikan Dengan ini Hasilnya tetap Ini sama Kita tulis Di bawah sini Kita kurangkan Abis Ini Min Jadi Min Min 3 Jadi Min 3 Min 5 Min 8 Ini jadi Plus 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 1 Jadi 3 tambah 1 4 Hasilnya Min 3 Salah ini Harusnya Min 8 Kita perbaiki dulu Itu hasilnya adalah Min 8 ek Plus 4 Min 8 ek Kalau kita mau bagi lagi Dengan 2 Tidak bisa lagi Karena lebih tinggi Pangkat Pembagiannya Maka Stop Pembagiannya Maka Sudah selesai Maka yang ini adalah Hasil Ini Min 8 ek Plus 4 Adalah sisanya Kita lanjutkan lagi Tapi Sebelum lanjut Silahkan Untuk yang belum subscribe Kami mohon Untuk subscribe Pencet juga like Comment juga Dan bunyikan lonceng Serta sekaligus share Kita ke Soal berikutnya Nah Ini Sudah variasi soal ya Ini 8 ek Pangkat 3 Min 3 Dibagi oleh 2 ek Min 1 Jadi caranya sama Tapi disini Hati-hati Pembagiannya Karena Ini pangkat Suku banyak Penderajah 3 Tentunya Setelah Pangkat 3 Itu ada pangkat 2 Ada pangkat 1 Hati-hati Waktu menjawabnya Jadi kita uraikan Seperti ini Jadi kita tulis Supaya jangan salah Yang Pangkat 2 nya itu 0 Yang pangkat 1 nya juga 0 Kita bagi dengan 2 ek Min 1 Disitu saja Perbedaannya Caranya sama Kita bagi 8 ek Pangkat 3 Dengan 2 ek Itu 4 ek Terus kita kalikan Ya sama ya Kita kalikan 4 ek kuadrat Dengan Pembagiannya ini Dan ini 8 ek Pangkat 3 Min 4 ek kuadrat Kita letakkan Di bawah Ini Lalu kita kurangkan Ini jadi plus ya Ini min ketemu min Jadi plus Jadi ini Kita tinggal jumlahkan Ini habis Ini jadi 4 ek kuadrat Langsung turun Yang lainnya Kita ambil Lagi 4 ek kuadrat Kita bagi dengan 2 ek Dapatnya Itu adalah plus ya Plus 2 ek Lalu kita kalikan Lagi dengan Pembaginya Misalnya 4 ek kuadrat Min 2 ek Letakkan di bawah 4 ek kuadrat Kita kurangkan 4 ek kuadratnya Habis Ini min dengan Min Jadi plus ya Ini jadi 2 ek Min 15 Lalu 2 ek Kita bagi lagi 2 ek Kita bagi dengan 2 ek Misalnya plus 1 Kita kalikan Hasilnya tetap 2 ek Min 1 Tulis di bawah ini Di bawah 2 ek Kita kurangkan Ini habis ya Ini jadi Plus Maka ini hasilnya adalah Min 14 Min 14 ini adalah sisa Jadi Simpulannya ini Hasil Ini min 14 Sisa Kita lanjutkan Ke contoh berikutnya Sama seperti tadi Hanya variasi soal Ini jadi Pangkat 4 Pangkat 3 nya itu 0 Pangkat 2 nya ada Pangkat 1 nya 0 Jadi Kita tuliskan Seperti ini Pembaginya Oh pembaginya Salah ya Kita perbaiki dulu Pembaginya adalah Ek Min 2 Oke Kita mulai Kita bagi Ek pangkat 4 Dengan Ek Ek pangkat 3 Hasilnya Kita kalikan Ek pangkat 3 Dengan pembaginya itu Ek pangkat 4 Min 2 Ek pangkat 3 Kita letakkan Di bawah Ek pangkat 4 Kita kurangkan Ek pangkat 4 nya habis Ini Min Ketemu Min Plus ya Jadi Kalau ada yang bingung Membacanya ini 0 Dikurangi Dikurangi Min 2 Jadi Ketemu Min Plus Jadi Hasilnya 2 Ek pangkat 3 Yang lainnya Ikut turun Lalu 2 Ek pangkat 3 Kita bagi lagi Dengan ek Hasilnya 2 Ek Kuadrat Positif Kita kalikan 2 Ek pangkat Dengan Pembagi Ek Min 2 Kita kalikan 2 Ek pangkat 3 Min 4 Ek pangkat 2 Kita tulis Bahwa 2 Ek pangkat 3 Kita kurangkan Habis 2 Ek pangkat 3 nya Ini jadi Min dengan Min Jadi plus 6 nya 2 tambah 4 6 Lain turun Lalu 6 Ek pangkat 2 Kita bagi dengan Ek Asalnya adalah 6 Ek Positif Kita kalikan lagi Ke Pembaginya Ini jadi 6 Ek kuadrat Min 12 Ek Kita tuliskan Di bawah 6 Ek kuadrat Kita kurangkan Ini habis Ini jadi plus Jadinya 12 Ek Plus 4 Kita bagi lagi Dengan Ek Itu 12 Plus 12 Kita kalikan Dengan Pembaginya Hasilnya Ini 12 Ek Min 24 Datakkan Di bawah 12 Ek Apis ya Kurangkan Ini jadi Hasilnya Adalah 28 Jadi Hasil baginya Yang kita dapatkan Ini Hasil bagi Sisanya Ini Nah demikianlah Perjumpaan kita Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Video ini Bermanfaat Tetaplah Untuk Selalu Berbagi Bila topik Berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh